Baik, tentang rumus-rumus trigonometri Ubahlah bentuk 4 cos x min sin x menjadi k dikali cos x min alpha Oke, kita punya 4 cos x min sin x Nah, dari sini berarti kita akan memperoleh nilai p yaitu koefisien dari sin yaitu min 1 kemudian q yaitu koefisien dari cos yaitu 4 Nah, karena p-nya negatif dan q-nya positif maka dia berada di kwadrat yang ke 4 Nah, selanjutnya kita tentukan nilai k k sama dengan akar dari p kwadrat ditambah dengan q kwadrat Ini akan sama dengan akar dari min 1 kwadrat ditambah dengan 4 kwadrat Oke, ini 1 ditambah 16 jadi akar 17 Selanjutnya kita tentukan alpha kita mulai dari tangan alpha rumusnya adalah p per k ya Nah, maka diperoleh sama dengan min 1 per 4 maka alfanya akan sama dengan tangan min 1 dari min 1 per 4 Nah, ini sama dengan 346 karena kita pilih yang di kwadrat ke 4 Oke, jadi nanti kesimpulannya adalah bentuk 4 cos x dikurang dengan sin x itu akan sama dengan akar 17 dikali dengan cos x dikurang dengan 346 dan sampai jumpa di video selanjutnya